Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Di mana Andin memeluk Aldebaran dengan begitu erat Begitupun memeluk Reina dan memeluk Mirna Singkat cerita, setelah mengantar Reina ke sekolah Andin dan Mama Rosa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Mama Sara Namun sebelum pergi ke rumah sakit, Andin terlebih dahulu mampir ke sebuah toko Di mana Andin ingin membeli sebuah kado Mama Rosa merasa aneh, kado buat siapa? Namun Andin hanya tersenyum Singkat cerita, Andin pun akhirnya sampai di sebuah toko Dia membeli kado untuk Elsa, begitupun untuk Papa Surya dan Mama Sara Seolah ada sebuah pirasat dari Andin Di mana Andin ingin membelikan sebuah barang sebagai kenangan terakhir Untuk keluarganya, agar bisa dikenang Singkat cerita, Andin dan Mama Rosa akhirnya sampai di rumah sakit Andin pun langsung memberikan kado tersebut Elsa, Mama Sara pun merasa terharu Dengan kado pemberian dari Andin, mereka pun mengucapkan terima kasih Secara bergantian, Andin pun memeluk Elsa, memeluk Mama Sara, dan memeluk Papa Surya Suasana pun begitu mengharukan Andin terlihat bahagia Mama Rosa pun merasa ada yang aneh dengan sikap Andin Namun Mama Rosa berusaha berpikir positif Sementara di sisi lain, nantinya Michi pun akan menghubungi Andin Di mana Michi akan mengatur pertemuannya bersama Andin Di mana Michi menceritakan kepada Andin Jika temannya yang bernama Sara ingin sekali bertemu dengan Ascara Untuk mengobati rasa kangennya terhadap anaknya yang sudah lama meninggal Andin pun tidak merasa keberatan Jika Sara ingin menemui Ascara Andin dengan senang hati Di mana nantinya Michi pun akan mengajak Sara Pergi ke pondok pelita Untuk menemui Andin dan Ascara Namun seperti biasa Ascara tidak mau digendong oleh Sara Menurut pendapat kalian Karakter Sara antagonis atau protagonis Dan siapakah Yang telah meneror kembali keluarga Al-Fahri Siapakah musuh Aldebaran Singkat cerita Andin pun meminta sebuah permintaan kepada Aldebaran Di mana Andin Ingin sekali pergi ke pantai Di mana Andin mengatakan kepada Aldebaran Sepertinya anak kita ngidam ingin berlibur ke pantai Aldebaran pun akhirnya mengabulkan permintaan Andin Reina pun merasa senang Saat Andin dan Aldebaran mengatakan Jika mereka akan pergi berlibur Awalnya Mirna menawarkan diri Untuk ikut menjaga Reina dan Ascara Namun sayang Andin dan Aldebaran Berencana hanya berlibur berempat Bagaimanakah detik-detik kecelakaan itu terjadi Di mana kecelakaan tersebut begitu tragis Di mana Aldebaran sempat membawa Andin ke rumah sakit Namun sayang Namun sayang Dokter pun mengatakan kepada Aldebaran Jika nyawa Andin tidak bisa diselamatkan Bagaimanakah hancurnya hati Aldebaran Jangan lupa untuk nonton ikatan cinta malam ini Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!